Bismillahirrahmanirrahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Manfamily Toys Apa kabar teman-teman semuanya Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat Dan semoga teman-teman selalu diberkahi oleh Allah SWT Dan semoga juga teman-teman selalu dilancarkan rizkinya Dimudahkan segala urusannya dan sehat selalu sekeluarga Guys, di video kali ini saya mau coba unboxing lagi Ini saya kebetulan hari ini alhamdulillah Terima lagi paket Hot Wheels Sortiran Saya gak akan jelasin lagi apa itu Hot Wheels Sortiran Buat teman-teman yang baru menyaksikan video ini Bisa lihat di video-video saya sebelumnya Itu saya ada penjelasan mengenai apa itu Hot Wheels Sortiran Dan bagaimana cara mendapatkan Hot Wheels Sortiran Langsung kita mulai unboxing aja ya guys paketnya Ini kebetulan alhamdulillah saya menang lumayan banyak Ini paketnya juga alhamdulillah rapi Teman-teman bisa lihat packagingnya sangat aman Karena dilengkapin sama plastik lagi Mengingat kali ini adalah Kita mau masukin musim hujan Jadi buat memastikan bahwa si paket itu aman Sampai dengan tujuan Kira-kira seperti apa isinya Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan di subscribe di channel MyFamilyToys Dan jangan lupa disimak terus videonya sampai habis Assalamualaikum guys Selamat datang di channel MyFamilyToys Guys saya Aryo Salam kenal semua Apa kabar teman-teman semua Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat Saya ucapkan terima kasih Buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya Menyaksikan video di channel ini Insya Allah di channel ini akan ada Review, unboxing, hunting, tips dagang mainan Giveaway guys dan yang lain-lain Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan wawasan baru Tentang semua hal yang berkaitan dengan dunia hobi dan mainan Guys sebelum lihat video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Simak videonya sampai habis ya guys Jangan di skip Terima kasih banyak ya guys Oke guys langsung kita mulai unboxing aja Bismillah Alhamdulillah paketnya lumayan cepat Prosesnya ya dari mulai saya dikirim invoice Sampai dengan diterima ini kurang lebih Sekitar 5 sampai 6 hari sih Karena ini dikirim dari luar kota Jadi lumayan lama Dan ini kebetulan pakai ekspedisinya Bukan ekspedisi yang ini sih Yang cepat Karena alhamdulillah saya ini dapat free ongkir Jadi saya ikutin apa yang Paket yang ada aja Jadi gak bisa request Namanya juga free ongkir Kira-kira apa aja isinya Sekedar gambaran kurang lebih sih Isinya gak beda jauh sih sama di video saya yang sebelumnya itu Yang unboxing sebelumnya Nah ini dia guys Masya Allah Mayoritas masih didominasi sama blue card Ini dia item yang Saya terima Kita unboxing cepat aja guys Karena itemnya juga lumayan Lumayan banyak Dan ini alhamdulillah Walaupun blue card Tapi kondisinya masih mulus guys Blisternya masih rapi Masih kondisinya tuh Mayoritasnya min Temen-temen bisa lihat sendiri Ini kondisinya masih bagus Masih layak banget buat dijual Ya buat dipajang di toko tuh bagus Walaupun ini ibaratnya Stok lama Tapi bagus guys Ini bubble-nya pun juga masih bening Karena ada beberapa juga Yang bubble-nya tuh warnanya kuning Karena dia udah termakan usia Kalau saya sih memaklumi aja sih Ya faktor usia Jadi wajar Kalau sumpama ada beberapa Item yang Bisa dibilang Gak sempurna ya Ini ada lagi ini Ini mayoritasnya fantasy guys Jadi yang real carnya itu Gak terlalu banyak Seperti yang pernah saya jelasin Di video sebelumnya Jadi buat temen-temen yang baru Menyaksikan video ini Ya bisa Dilihat lagi video-video saya sebelumnya Nah ini Nah ini ada beberapa real car Jadi untuk Sebenarnya begini Saya coba sedikit jelasin lagi Untuk Nah ini kebetulan saya dapet real car Ini kalau gak salah Saya dapetnya bukan di harga OB Jadi di harganya Harganya di atas OB Jadi gak semua Item Itu saya dapet di harga OB Memang mayoritasnya iya Tapi ada juga beberapa item yang Saya dapetnya tuh Di atas harga OB Selama Angkanya itu masih wajar Wajar untuk di Dijual lagi ya Yang pasti Sumpama OB nya 20 Ya kan Nah ini ada lagi Dan ini ada lagi real carnya nih Sumpama di harga 20 Mungkin saya ada Ada juga yang saya bid Di harganya di atas itu Mungkin sekitar 23 25 Atau mungkin 26 Atau mungkin bisa jadi 30 Selama itemnya itu Worth it untuk dijual Di atas angka itu Gak masalah guys Teman-teman bisa Ini aja Bisa di beat aja Jadi memang di video saya sebelumnya Lebih menganjurkan kepada Item-item yang Harganya OB Tapi kalau bagi teman-teman nih Rata-rata kan Barangnya itu adalah Barang-barang Seperti ini nih Kebanyakan fantasi Ternyata ada item yang Sekiranya hot Terus teman-teman Mau ikutan OB Tapi Gak mungkin Dapet di harga OB Itu gak apa-apa Jadi teman-teman di OB aja Selama mungkin closingnya Masih Masih worth it Untuk dijual lagi Ya itu gak masalah Nah ini kayak gini guys Nah seperti item ini Saya ingat saya ini Harganya di atas Dari item-item yang lain guys Jadi ini saya closingnya Kalau gak salah ini di atas Di atas harga OB Tapi insya Allah Masih bisa dijual lagi Ya contoh Pasaran 30 Oke lah saya OB di angka 25 Saya close di angka 25 Itu ya masih oke Masih wajar Jadi saya masih bisa ada Keuntungan sekitar 5 ribu per item 5 ribu per item itu Kalau untuk hot wheel Buat saya pribadi itu Termasuk bagus Termasuk bagus Mengingat item-item Yang apa namanya Yang sortiran itu Item-item yang Fantasi itu Ya bisa dibilang Kalau di pasaran Agak Agak lambat ya Untuk dijual Jadi mau gak mau Beberapa pedagang Termasuk saya Niasatinya itu Dengan cara promo Ya Supaya Apa ya Dipromo itu Supaya barangnya muter Bisa jadi duit lagi Setelah jadi duit Dibelanjain lagi Dijual lagi Jadi berputar guys Karena kalau Sumpah sama stok Kita pertahanin Suatu barang Di angka yang Harga Harga wajar Otomatis Itemnya akan Slow moving Kalau barang slow moving Itu cash flow kita akan jelek guys Dan itu pengaruh Pengaruhnya gimana Ketika kita lagi Ada barang bagus Kadang gini Saya suka Suka apa namanya Suka lihat Beberapa postingan Atau mungkin Dari teman-teman Supplier saya Itu kadang suka Ada juga yang nawarin DM Om ada barang ini Minat gak Dan kebetulan harganya Lumayan murah Dan kejangkau Dan bisa buat dijual lagi Saya minat Tapi saya lagi gak Gak ada cash flow Itu pengaruh guys Jadi apa ya Ada nilai kerugian Sebenarnya disitu Yang harusnya saya bisa Bisa dapat keuntungan Lebih dari item-item Yang ditawarin Tapi karena saya gak punya Cash flow yang bagus Otomatis saya gak bisa belanja Dan akhirnya ya Mau gak mau Saya gak Saya gak bisa belanja Dan gak Dan gak berputar Akhirnya guys Jadi kesempatan saya Untuk mendapatkan Keuntungan yang lain Itu gak Gak bisa Jadi makanya Beberapa seller Itu ada yang Untuk beberapa item Itu mau gak mau Terpaksa harus dijual promo Termasuk saya salah satunya Nah ini dia guys Ada lagi barang ini Nah ini saya dapat Beberapa item Kalau gak salah Saya dapat 3 atau 2 Ini Tadi saya udah lihat Itu gak apa-apa guys Itu barang-barang itu Masih bisa dibilang Lumayan Lumayan laku Jadi selama kalian Ya buat teman-teman Kalau yang udah Lumayan panjang Jam terbangnya Ya Insya Allah akan Akan-akan Akan paham dengan sendirinya Kira-kira tuh item-item Apa aja yang Bisa dibilang Slow moving Ada yang bisa juga Fast moving Kayak gitu Ini untuk yang blister Udah habis Sisanya tinggal yang Item-item loose Nah ini untuk yang loose ya Alhamdulillah Kali ini dapat Dapat banyak nih guys Ini ada item ini Ada ini juga Nah ini kalau untuk item-item yang loose ini Teman-teman harus Lebih jeli lagi Ketika ikut Lelang Kalau Sumpama datang langsung Ke Ke toko Atau ke TKP Ke sellernya itu ya mungkin Enak bisa langsung milih-milih Tapi kalau Sumpama di lelang itu kan Kadang kita cuma bisa lihat dari foto Jadi teman-teman harus benar-benar perhatiin Dan Lebih jeli lagi Karena khawatirnya Kita main Ngebit-ngebit Tapi ternyata Sampai di tempat Pas kita terima Itemnya gak sesuai Kayak gitu Tapi kalau pun ada Satu dua itu wajar Karena kan Namanya pelelang itu Pasti gak mungkin Dia memberikan foto yang Yang detail banget Sesuai dengan keinginan si Pembeli itu gak mungkin Jadi dia Namanya pelelang itu Apalagi pelelang besar Itu itemnya itu banyak guys Jadi gak mungkin dia Dipotohin detail Satu-satu Dia pasti akan Foto seadanya aja Jadi mau gak mau Kita sebagai Bidder Sebagai pembeli Ya harus lebih Jeli aja Itu udah bagian dari Resiko juga sih guys Jadi Jangan komplain ke sellernya Kayak gitu Ya Kalau saya sih Memaklumi Karena saya juga Pernah Ngadain lelang juga Jadi ngerasain Seperti apa Repotnya Sibuknya Sebagai pelelang Nah ini dia item-itemnya Nah ini buat temen-temen yang Yang di sekitaran Depok Bisa juga datang langsung Ke toko saya Atau mungkin buat temen-temen yang Penasaran Mau lihat itemnya lebih detail Yang lokasinya jauh-jauh juga Gak apa-apa Bisa langsung DM ke saya Nanti insya Allah Saya kirimin foto-fotonya Kayak gitu guys Oke Udah abis Gak ada lagi Alhamdulillah Paketnya udah diterima Dengan Aman Baik temen-temen Cukup sekian video Saya kali ini Mudah-mudahan video ini Bisa menjadikan referensi Buat temen-temen semuanya Dan semoga Kalian suka dengan video ini Jika temen-temen suka Silahkan di like Comment dan di Share ke seluruh temen-temen kalian Dan jangan lupa Untuk di subscribe juga Di channel My Family Toys Semoga Channel ini terus berkembang Dan terima kasih banyak Buat temen-temen yang selalu Menyaksikan video ini Dari awal hingga akhir Dan selalu setia Menyaksikan juga Seluruh video saya Yang ada di channel ini Dari pertama kali Hingga saat ini Semoga temen-temen semuanya Selalu dalam keadaan sehat Selalu dilancarkan riskinya Dimudahkan segala urusannya Dan sehat selalu Sehat selalu sekeluarga Terima kasih banyak Sampai jumpa lagi Di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati